Intro Kejutan besar penggemar dari Indonesia di sirkuit Mandalika dari tim pabrikan Pramik Racing Tim pabrikan MotoGP Pramik Racing adalah salah satu tim yang sudah tidak sabar untuk segera menuju sirkuit Mandalika Mereka menantikan momen ini dengan membagikan beberapa postingan di Instagram yang menunjukkan beberapa foto mereka saat mengaspal di sirkuit Mandalika pada tes pramusim kemarin Pada postingan tersebut mereka menuliskan caption Mandalika kami datang dengan kejutan besar untuk penggemar kami Anda akan tahu segera tulis akun Instagram at Pramik Racing Tak hanya itu tim pabrikan MotoGP Pramik Racing tersebut juga membagikan beberapa foto sirkuit dan aspal di Mandalika yang begitu indah Beberapa warganet pun membanjuri kolom komentar pada unggahan foto tersebut Dengan itu menunjukkan bahwa tim pabrikan MotoGP sangat berantusias dan saling berlomba-lomba untuk mencuri perhatian fans dari Indonesia Tim MotoGP Pramik Racing membuka peluang penggemar di Indonesia untuk mendapatkan helm dengan desain spesial yang akan digunakan Johan Zerko dan Jorge Martin di MotoGP Mandalika Lewat unggahan melalui media sosial Instagram, Pramik memastikan akan ada kontes untuk mendapatkan helm spesial edisi MotoGP Mandalika yang akan digunakan Zerko dan Martin Sepertinya Santa datang lebih awal tahun ini dan namanya Johan Zerko Tulis premek di Instagram dan disambung dengan unggahan lain Ups, ada Santa kedua di sini dan namanya Jorge Martin Dua unggahan tersebut dibumbui dengan foto yang bertuliskan Mandalika Helmet Contest dan kalimat kedua yang mengunggah semangat Ambil kesempatanmu untuk memenangi helm spesial Indonesia milik Johan atau Jorge Peraturan permainan kontes akan diumumkan segera Tulis premek melalui Instagram Zerko akan menjalani musim ketiga bersama premek di MotoGP setelah musim lalu menempati peringkat kelima Di MotoGP 2021, Zerko empat kali naik podium Penampilan Zerko tak terlalu mentereng di sirkuit Losail Qatar Yang menempati peringkat ke-8 pada balapan MotoGP Qatar Sementara itu Martin gagal finish di MotoGP Qatar meski merebut ball MotoGP di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada 18 sampai dengan 19 Maret Ini adalah balapan musim perdana MotoGP di Indonesia setelah 25 tahun lalu berlangsung di Sentul Bogor Selamat menikmati